Sudah ada pembicara hebat berikutnya, namanya adalah Bapak Abdul Ghani. Kerennya namanya Pak Afgan. Bukan Afgan yang penyanyi itu ya Bapak Ibu, tapi Pak Afgan ini ahli dalam bidang perpajakan. Baik, beliau adalah aparatur sipil negara di bidang pajak. Hari ini akan membawa kita dalam materi hebatnya berupa materi sukses is journey, not destination. Beliau adalah lulusan dari STAN, dulunya ambil jurusan akuntansi. Semangat belajarnya terus keren Bapak Ibu karena ambil S2-nya aja dua kali ya. Pertama adalah MM akuntansi, sekarang MM manajemen di ITB Asia Malang tentunya. Masih kuliah lagi itu? Iya, ternyata masih kuliah lagi. Nanti boleh dikasih tahu nih Pak Afgan yang emang keren banget, suka belajar ya. Seorang learner serjati. Moto beliau Bapak Ibu, boleh disimak nih ya. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kehebatan seseorang tidak lahir dari satu perbuatan semata. Tapi karena kebiasaan yang selalu diperbaiki. Ajib banget ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bagi yang mau dengar atau lihat atau follow IG-nya Pak Afgan ya. Namanya Afgan, eh sorry, Gani845. Di situ akan ada inspirasi-inspirasi hebat dari Pak Afgan sendiri. Baik, boleh Pak Tanda ditambahkan. Pak Afgan ini gimana sih orangnya? Salah satu orang pembelajar sejati yang saya kenal, terutama karena masa pandemi dari 2020 yang punya semangat belajar luar biasa, Pak Afgan ini. Jadi ini memang luar biasa banget. Apapun dia belajar gitu ya. Jadi hati-hati Pak, lernernya jangan kebanyakan, nanti ngerobos kemana-mana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberi komen pendapat tentang pajak ya. Saya merasa, terutama Departemen Pajak dengan segala aturan-aturannya, 10 tahun terakhir ya, atau katakanlah lebih-lebih di antara 5 tahun terakhir, menurut saya perbaikannya luar biasa banget. Ini dari hati, Pak. Jadi cerita kalau dulu itu susah kalau ngadepin pajak, urusannya ruwet. Sekarang itu lebih real, lebih akurat, lebih tepat, lebih saintifik, lebih quote-to-quote profesional dengan sangat baik. Saya punya very high respect, terutama di dalam beberapa tahun terakhir ini untuk tim pajak. Jauh-jauh dibandingkan dulu langit bumi. Itu pendapat saya sebagai orang luar yang melihat orang-orang pajak ya. Karena saya juga selalu bertemu dengan beberapa kesempatan, dengan beberapa pihak dari urusan-urusan pajak. Saya kira kemajuannya sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Apgan. Monggo Pak, silahkan sharing. Terima kasih Pak Asan. Mohon maaf nih, penggorokan saya masih belum pulih 100 persen. Tapi pertama-tama saya sangat tersanjung diundang di sini. Sebenarnya awalnya saya menolak juga, karena pembicara-pembicara yang lain itu keren-keren banget. Sementara saya sebagai aparatur sipil negara, apa sih yang dibanggakan? Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih. Tetapi karena saya menghormati, yang terhormat dan terpelajar, saya Pak Tanah di Santoso, Wotel Ause, guru saya, Ibu Rektor, Ibu Risa Santoso, kemudian Pak Yunus dan Bu Tere, maka waktu itu Bu Tere menghubungi saya, waktu saya di Tanah Suci juga ya. Cuma saya lebih pulang duluan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya akhirnya mencoba, karena memang persiapannya kurang, saya baru pulang dari Tanah Suci. Jadi mohon maaf, ini mungkin tidak sehebat materi-materi yang lain, karena prinsipnya, ya tadi mungkin Pak Ardi bilang, saya ini adalah turunan kolonial, yang nggak mau mengatakan bahwa kita ini memang lebih hebat daripada orang lain, karena memang kenyatanya demikian. Bapak-Ibu sekalian, di awal ini saya ingin memulai dengan suatu cerita. Dahulu kalah, di sebuah desa yang terpencil, tinggallah seorang anak muda, katakanlah sebut saja Yono gitu ya. Ini ia bercita-cita menjadi seorang pendekar, yang luar biasa, penerus terbaik dari keluarganya saat itu. Dan Yono ini memiliki mimpi besar. Memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang petarung hebat, berjuang yang hebat, dan memenangkan setiap kali pertempuran dalam kehidupannya. Mungkin dalam konteks ini kita samakan dengan pertempuran kehidupan saat ini ya. Tetapi ini ceritanya tempo dulu. Nah, setiap hari ia mencoba untuk mewujudkan mimpi besar itu dengan berlatih, dengan keras, dan mengasah keterampilan bertarungnya di bawah bimbingan seorang guru yang bijaksana. Tentunya orang tua dan orang-orang yang dia anggap luar biasa. Nah, suatu hari Yono mendengar kisah tentang ada pedang kesatria yang cukup legendaris di desanya itu, yaitu suatu senjata sakti yang katanya akan memberikan kekuatan yang tak terkalahkan kepada pemiliknya. Jadi Yono terpesona dengan cerita atau legenda tersebut dengan kekuatan yang terkandung dalam legenda yang diceritakan oleh orang tuanya atau orang-orang di desanya. Dan dia memutuskan untuk mencari pedang kesatria itu. Ia yakin bahwa jika ia berhasil menemukan pedang itu, ia akan menjadi pejuang atau petarung yang tak tertandingi dan mencapai kesuksesan yang selama ini diimpikannya. Nah, dengan penuh semangat Yono memulai perjalanan epiknya mencari pedang kesatria tersebut. Ia mulai dia melakukan perjalanan epiknya dengan cara melewati segala rintangan, menelusuri hutan lebat, menyebrangi pengundungan yang curam, dan melewati sungai-sungai deras, ada binatang buas di sana, dan setiap rintangan dihadapinya dengan tekad dan ketabahan yang luar biasa. Namun, perjalanan tersebut, dia merasa bahwa semakin jauh dia berjalan, semakin banyak hambatan dan tantangan yang dia hadapi. Yono bertemu dengan sejumlah musuh yang tangguh, menghadapi badai yang menakutkan, bahkan merasakan kelelahan yang luar biasa, dan meskipun begitu, ia tidak pernah menyerah. Karena tekadnya kuat untuk mendapatkan pedang kesatria tersebut. Bahwa ia percaya bahwa setiap langkah yang dia lakukan itu, itu sedang mendekatkan dirinya dengan keberadaan daripada pedang kesatria, yang harapannya akhirnya dia bisa meraih kesuksesan dengan mencapai tersebut. Suatu malam, dalam perjalanan tersebut, Yono ketemu dengan seorang tua bijak di sebuah perkemahan di tengah hutan. Dan karena saring, saking karismanya tua bijak tersebut, tua bijak tersebut, maka Yono mau melakukan percakapan dengan orang tua bijak yang bijaksana dan penuh dengan kewibawaan tersebut. Yono bertanya kepadanya bahwa tentang pedang kesatria yang dia dengar, dan bagaimana ia bisa mencapai kesuksesan dengan menemukan senjata itu. Orang tua bijak itu dengan tersenyum berkata, Hai anak muda, kamu sudah berada di jalan yang benar untuk mencapai kesuksesan. Namun, sadarilah bahwa kesuksesan sejati bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang kamu lalui untuk mencapainya. Setiap tantangan, setiap rintangan, dan setiap usaha yang kamu lakukan untuk menjadi lebih baik adalah bagian dari kesuksesanmu. Yono terdiam mendengar kata-kata bijak dari orang tersebut, dan ia mulai merenung dan menyadari bahwa selama perjalanan mencari pedang kesatria, memang dia menyadari, dia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ia menjadi lebih kuat secara fisik, lebih bijaksana, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai permasalahan, dan lebih berani tentunya menghadapi ketakutan dan keraguan dalam dirinya. Setelah perbincangan itu, Yono melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru, dan kini tujuannya telah berubah, bukan lagi hanya untuk menemukan pedang kesatria, tetapi untuk menikmati setiap momen dalam perjalanan itu sendiri. Seperti yang di awal Pak Madi katakan, dia menganggap setiap orang yang ditemui, setiap tantangan yang ditemui, itu adalah universitas kehidupan yang membuat karakter dia menjadi lebih hebat. Ia menyadari bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga, dan setiap usaha adalah langkah maju untuk menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Akhirnya, Yono menemukan pedang kesatria yang legendaris tersebut, dan hilalahnya, pada saat dia menemukan pedang tersebut, tiba-tiba saat pegang pedang tersebut, muncul cahaya yang menyilaukan, memenuhi seluruh tempat itu, sehingga dia tidak terkontrol, tidak bisa melihat apa-apa, dan setelah itu pedang kesatria itu menghilang tanpa jejak. Yono kembali ketemu dengan orang tua yang bijak yang kemarin malam itu, dan kali ini dia memahami maksud sebenarnya. Bahwa kamu melampaui ujian terakhirmu anak muda, pedang kesatria adalah simbol dari usaha dan dedikasimu dalam mencapai kesuksesan sejati, kesuksesan sejati adalah perjalananmu sendiri, bukan benda atau tujuan akhir yang mencolok. Nah, itu mungkin cerita pendekar Yono, yang pernah kita dengar di legenda televisi juga, tapi itu kehayalan saja Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi memang cerita yang ya saya karang-karang saja, tetapi intinya sebenarnya bukan apa-apa, bahwa saya menyimpulkan dalam kehidupan ini, bahwa sukses adalah perjalanan, bukan perjalanan. Jadi sukses itu sebenarnya lebih ke perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi saya menganggap bahwa kesuksesan, bukanlah sesuatu yang dicapai sekali dan berakhir di satu titik saja, tetapi lebih merupakan proses yang melibatkan pergerakan menuju pencapaian hal-hal yang penting bagi seseorang. Usaha berkelanjutan untuk mengembangkan diri, mencapai tujuan, dan terus tumbuh menjadi lebih baik, itu menurut saya konsep sukses yang sesungguhnya dari perspektif saya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa sekali lagi, kesuksesan bukanlah tujuan akhir, di mana seseorang berhenti dan tidak memiliki rencana atau tujuan untuk masa depan. Sebaliknya sebenarnya kesuksesan melibatkan suatu proses bergerakan yang terus-menerus dalam menghadapi berbagai tantangan, perkembangan ketampilan, dan mencapai tujuan baru. Itu satu hal yang mungkin tadi dari cerita itu juga sudah menggambarkan hal ini. Nah, tetapi yang kedua adalah bahwa sukses itu tidak hanya merupakan apa yang Anda miliki. Maaf, ini sepertinya agak lambat di saya ya. Bahwa kesuksesan itu lebih ditentukan oleh siapa Anda sebagai individu daripada apa yang dimiliki secara materi. Kadang-kadang orang mengatakan, Banyak orang yang bertanya kepada saya ketika saya berbagi tadi quotes-quotes of the day di WA saya atau apa. Ada kata-kata sukses di sana. Dan selalu ditanya, Pak Gani, menurut Pak Gani apa sih sebenarnya arti ya sukses itu? Kok Pak Gani selalu ngomong sukses, 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 sukses gitu ya. Nah, memang perspektif daripada kata sukses ini adalah berbeda-beda tiap orang. Tetapi definisi yang sangat sederhana tentang sukses menurut saya, sukses itu adalah kita menjadi orang baik. Kalau memang kebetulan kalau sukses direpresentasikan dengan orang kaya, tetapi kita menghadapi banyak orang kaya yang tidak baik, katakanlah, maka menurut saya dia sudah gagal menjadi orang baik, dan tentunya gagal menjadi orang sukses. Dia hanya orang yang tidak baik yang kebetulan memiliki harta kekayaan yang cukup banyak misalnya. Jadi sekali lagi, menurut saya kesuksesan sejati itu tidak hanya tergantung pada kepemilikan materi atau pencapaian-pencapaian luar yang hebat, tetapi lebih berkaitan dengan siapa Anda sebagai pribadi, dan bagaimana Anda untuk mencapai capaian-capaian tersebut, apakah cara yang Anda pakai adalah cara-cara yang baik, atau bahkan sebaliknya. Cara-cara yang tidak baik, menjalimi orang, kemudian mensikut kanan-kiri, atas-bawah, injek kepala orang, dan lain sebagainya. Dan demikian, teman-teman sekalian, keuntungan terbesar dari mencapai kesuksesan adalah sebenarnya transformasi menjadi pribadi yang lebih hebat dalam dunia yang kompetitif ini untuk mencapai kesuksesan tersebut dengan lebih baik. Itu poin yang kedua, bahwa success is a journey. Jadi, kita tidak hanya ditentukan oleh akhir daripada capaian kita, tetapi bagaimana perjalanan kita untuk mencapai akhir capaian tersebut, apakah dengan cara baik atau tidak. Kemudian, beberapa poin yang saya peroleh lagi dari cerita tadi, yang bisa saya sampaikan adalah, bahwa kesuksesan berarti memiliki kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan caranya sendiri. Nah, dalam konteks ini, ketika seseorang disebut sukses, tetapi mungkin mengikuti hanya metode ATM, amati, tiru, modifikasi, atau menambahi. Atau dalam bahasa Institut Asia 3N, Niteni, Niroake, orang yang sukses, kemudian nambahi. Tetapi tidak hanya seperti itu saja, tetapi orang yang sukses yang sesungguhnya, tak kala dia punya otonomi, punya cara sendiri, hal-hal yang dia temukan sendiri, dan itu menunjuk pada hal-hal norma-norma masyarakat yang baik tentunya. Ketika dia punya otonomi, maka kesuksesan itu akan merasa, dirasakan lebih hebat daripada tak kala kita hanya metode ATM. Memang, cara tercepat adalah amati, tiru, dan menambahi. Tetapi, kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, tentunya itu akan lebih hebat lagi. Berikutnya adalah ini. Slide ini adalah bahwa kesuksesan berarti mendapatkan apa yang Anda inginkan, sedangkan kepuasan hanya berarti menginginkan apa yang Anda dapatkan. Ini terkait dengan sering orang mengatakan, ketika sudah puas terhadap capaian-capaian sekarang, dia berada di posisi apa, itu sudah puas, menurut saya itu bukan kriteria kesuksesan. Slide ini ingin memberikan gambaran bahwa ada perbedaan antara kesuksesan dengan kepuasan dalam hidup. Kesuksesan melibatkan proses, menetapkan tujuan, membuat rencana gigi, menghadapi setiap kesulitan. Kemudian tantangan hingga pada akhirnya dia berhasil mencapai tujuan awal yang ditetapkan. Jadi tujuan ini penting. Kenapa penting? Karena misalnya saya dari Jakarta mau ke Surabaya. Maka ketika tujuan saya akan dituju adalah Surabaya, ketika jalan yang biasa menuju Surabaya itu ternyata jembatannya hancur, misalnya karena wabah banjir, maka kalau saya punya tujuan ke Surabaya, saya akan mencari jalan lain menuju ke Surabaya tanpa melewati jembatan itu. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, maka hebat apapun semangat kita, ketika ternyata ada hambatan, kita kadang-kadang miss, kadang-kadang lupa apa tujuan kita, akhirnya kita tidak sampai ke hal yang ditujukan. Tapi kalau kita dalam perjalanan tersebut ada hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi kita, kita puas, itulah kepuasan saja bukan kesuksesan. Kemudian berikutnya, dari cerita tadi, saya mengambil bahwa kesuksesan dalam mendapatkan penghargaan, kesuksesan itu adalah sebenarnya ketika kita mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang-orang terpenting dalam hidup ini. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita di luar capaiannya hebat, tapi orang-orang terdekat kita, keluarga, istri, anak, mengatakan bahwa kita tidak mempunyai integritas, kita tidak punya humility dan lain sebagainya, maka itu percuma saja. Maka kesuksesan sejati yang sebenarnya tatkala adalah ketika kita berhasil mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang-orang penting bagi diri kita, karena kita telah membuktikan diri sebagai seorang yang dipercaya, jujur, konsisten, walk the talk, perilakunya sesuai dengan apa yang kita katakan. Lahija, berikutnya adalah bahwa kesuksesan membawa tanggung jawab yang lebih besar dan menuntut standar yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian bahwa dalam konteks ini, kesuksesan membawa tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya. Kita diharapkan menjadi panutan dan memberi contoh bagi orang lain dan kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana dunia ini akan menjadi jika setiap orang seperti saya. Jawaban dari pertanyaan tersebut menentukan bahwa kita harus meningkatkan standar dan prestasi diri ketika kita mencapai kesuksesan. Dalam hal ini tentunya menjadi sukses tidak hanya berarti mencapai tujuan pribadi saja, tetapi juga bagaimana kita memengaruhi dunia sekitar kita dengan hal-hal yang merupakan standar tinggi. kata Pak San, rise your high standard. Kemudian yang terakhir mungkin dari slide ini, Bapak-Ibu sekalian, bahwa sukses tidak berarti bahwa tidak akan ada masalah. Bahwa sukses hanya mengubah jenis masalah yang harus kita hadapi, karena apa? Masalah adalah bagian normal, bagian alami dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Nah, masalah tidak pernah berakhir dan mereka hanya berubah dalam karakter dan kontennya dan semakin tinggi kita sukses, semakin tinggi sebenarnya masalah yang dihadapi. Maka saya teringat pada apa yang disampaikan oleh Jim Rohn, motivasi dari Amerika, bahwa never wish life were easier, wish that you are better. Bahwa jangan pernah berharap bahwa hidup ini lebih mudah di masa yang akan datang. Tantangan ini lebih mudah, kesulitan lebih mudah, tapi berharaplah kamu menjadi lebih baik. Dan tadi seperti pembicara sebelumnya, untuk menjadi lebih baik, tentunya kita harus meningkatkan body, mind, sama soul. Dan salah satunya, waktu saya mengalami pandemi, bagaimana saya di masa ribon nanti menjadi lebih hebat, sehingga masalah-masalah itu menjadi dinamika, karena kita sudah menyiapkan diri. Waktu itu saya memutuskan untuk ikut sekolah di Institut Asia, mulai habis maghrib sampai pukul 9, karena kami banyak WFH juga, tetapi itu membuat saya menjadi lebih percaya diri dalam rangka menyiapkan ribon kontrol. Demikian dari saya, terima kasih banyak Pak Tanadi, mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada Pak Tanadi atau Mbak Armenia. Pak Abgan terakhir kuliah lagi, saya tahu Bapak adalah orang yang paling banyak belajar, jadi apapun diabsorb, sehingga ilmunya kacau balau. Apakah enggak bingung Pak, terlalu banyak ilmu itu? Punya enggak sebuah metode belajar yang cukup struktural, yang bisa di-share buat teman-teman yang lain? Silahkan Pak Abgan. Baik, terima kasih Pak Tanadi. Ya memang mungkin Pak Tanadi menilai seperti itu, tapi memang waktu itu memang saya ketemu Institut Asia itu pada saat kita pandemi ya Pak. 2020 kami tidak boleh berkerumun dengan para wajib pajak saat itu, dan di kami pun banyak teman-teman yang tenak gitu ya, ada yang meninggal, ada yang keluarganya meninggal, dan lain sebagainya gitu. Itu tantangan yang cukup berat, dan saya pikir pada saat itu yang terpenting adalah siapa sih yang bisa memberikan hope, memberikan harapan, memberikan penguatan. Dan waktu itu Pak Tan juga kayaknya lagi gencar-gencarnya. Main di IG, main di YouTube, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya ketemu. Dan sebenarnya pertemuan dengan Pak Tan itu bukan pertemuan pertama. Dulu waktu saya masih aktor Pak, akuntan naik motor, kemana-mana naik motor, itu saya tuh sering mendengar ya, radio Pak, waktu naik motor, walaupun itu nggak tahu tuh, kenapa berani banget. Radio pas FM Jakarta, setiap pagi itu menjelang merangat kantor. Saya tuh sering mendengar ya kata-kata Bapak mengenai bisnis wisdom. Dan wah, ini ketemu lagi saat pandemi. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Itu sebenarnya dalam rangka untuk sebenarnya bagi saya relevan, pada saat saya nanti rebound, saya rebound, rebound protokol, saya tuh bisa lebih baik daripada yang sekarang. Daripada banyak waktu yang terbuang saat kita pandemi. Nah, sebenarnya bagi saya, ya kalau ada waktu, it's okay Pak. Mungkin melihat orang, melihatnya amburadul. Memang ini kelemahan seorang learner, kadang-kadang semua pengen dipelajari, tapi akhirnya nggak fokus gitu. Saya terima kasih banyak, Pak San sudah memberikan masukan. Itu kelemahan. Jadi learner itu ya keunggulan, sekaligus kalau berlebihan semua, kalau berlebihan adalah kelemahan. Maka saya sekarang mulai untuk yang relevan. Memilah dan memilih. Memilah dan memilih. Terima kasih Pak San. Terima kasih Pak Gan. Ini Pak Vincent sudah video on, kayaknya sudah siap dia mau tanya. Ayo Pak Vincent, silahkan. Pak Gani, terima kasih. Sharing-nya 3i. Interesting, insightful, inspiring. Kalau setiap orang kan itu punya pilihan dalam hidup ya Pak. Kalau bagi saya, saya sangat kagum, hormat sama orang-orang yang suka belajar. Namun banyak orang nanya, kamu nggak gunain waktu kamu? Mungkin buat ambil ini gitu. Saya bukan tipe orang yang suka formal degrees, kalau saya. Saya bukan pengumpulkan kelemahan. Saya selalu bilang sama teman-teman atau siapa yang nanya. Tapi saya adalah pembelajaran. Atau knowledge multiplier. Itu pilihan itu semua tidak ada yang salah. Sepanjang ilmu yang dipelajari Pak Gani, menurut saya menarik, bisa dibagi, keren banget. Saya merasa bagaimana mengatur waktu Bapak yang super sibuk itu Pak. Itu time management-nya yang bagi saya luar biasa. Itu saja Pak Bagani. Terima kasih. Silahkan Pak. Terima kasih. Ini guru saya juga Pak. Saya senang banget ketemu Pak Pinsen karena selalu memberikan bahasa. Kadang-kadang memang kita harus mengorbankan. Dan itulah yang membuat kebahagiaan. Meskipun memang ketika ada waktu lain yang dikorbankan, mohon maaf mungkin bagi para anggota saya dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya happy, itu menambah antibody Pak. Harapannya tidak kena virus corona. Saya ini alumni tiga kali kena virus corona. Mulai di Cengkareng, mulai di Surabaya dua kali. Dan di sini juga ada sahabat saya nih, Pak Tamsil yang selalu support saya. Jadi mohon maaf kepada para... Itu udah mau ditanyain tuh. Mungkin Pak Tamsil satu menit. Silahkan. Waktu kita mepet. Silahkan. Siap. Terima kasih Pak Tanadi, Pak Afgan. Pak Afgan ini luar biasa Pak. Saya ini pernah sama beliau di Gresik. Saya pernah di beliau di Gresik, di KPM di Gresik 6 bulan. Ibarannya luar biasa. Jadi saya mau nanya ini aja Pak. Barometer sukses untuk ASN itu apa Pak? Pencapaian karir tertinggi atau kita di dekat rumus atau apa menurut Pak? Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamsil. Pertanyaan yang sederhana tapi susah untuk dijawab. Tetapi ini dari perspektif saya. Setiap orang relatif Pak Tamsil ya. Rela ditipu ya. Masing-masing beda. Tetapi menurut saya tadi. Sukses yang paling sederhana menurut saya adalah menjadi orang baik. Menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sebenarnya definisi sukses yang luar biasa. Saya tidak terlalu mengejar kekayaan. Walaupun ya kalaupun dapat ya itu byproduct ya sampingannya gitu ya. Tetapi sebenarnya menjadi orang yang baik itu awal dari definisi sukses. Memberikan manfaat. Dan harapannya setelah itu maka ilmunya akan menjadi lebih baik. Keterampilannya menjadi lebih baik. Kemudian kebermanfaatannya menjadi lebih baik. Itu saja Pak Tamsil. Sederhana. Jadi tatkala mengenai recognition dari organisasi menghargai kita atau tidak. Udahlah itu mau byproduct. Kalau mengakui, menghargai ya senang. Tetapi kalau tidak pun ya don't call. Oh enggak, enggak. Biasanya Pak Tamsil. Terima kasih Mas Tamsil. Ini selalu support saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamsil. Terima kasih Pak Apgan. Terima kasih Pak Tamsil.